Upaya penyeludupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan kembali digagalkan oleh petugas lapas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pelaku berusaha memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas dengan memasukkannya ke dalam kerupuk. Namun saat akan ditangkap, pelaku sudah keburu-kabur. Petugas lapas membuka satu persatu kerupuk yang dikirimkan oleh warga untuk salah satu penghuni lapas kelas 2B di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di dalam dua buah kerupuk ini, petugas menemukan satu bungkus sabu-sabu seberat 2 gram dan di kerupuk kedua ditemukan lima butir pil double L. Menurut petugas, upaya penyeludupan narkoba ini bermula saat petugas menerima barang-barang kiriman dari warga untuk penghuni lapas. Saat akan dilakukan pemeriksaan, salah seorang pengirim mendadak kabur. Karena curiga, petugas kemudian membuka barang kiriman yang dibawa oleh pelaku. Atas semuanya ini, petugas lapas langsung berkoordinasi dengan Satreskoba Polres Jombang. Petugas dari Satreskoba Polres Jombang telah melakukan pemeriksaan terhadap calon penerima kerupuk atas nama Nasrul Caki, narapidana dalam kasus narkoba. Pada dicek di kerupuk itu, yang menitipkan datang, setelah dicek ketat, yang menitipkan kok terburu-buru. Akhirnya tim juga mencurigai, dipencet satu persatu kerupuknya. Ternyata di dalam kerupuk itu ada dua plastik hitam yang ditaruh di dalamnya kerupuk, direkatkan kembali itu. Sebelumnya, lapas jombang berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 1.800 butir pil double L yang dikemas ke dalam buah salak. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainews melaporkan.